Halo what's up guys, balik lagi dengan saya Silo di channel youtubeku MyTechSilo dalam kesempatan kali ini saya akan membelikan tutorial kepada kalian semua bagaimana cara menghilangkan scratch atau goresan pada kamera handphone kamu banyak penyebab yang bisa menimbulkan scratch beberapa diantaranya adalah dari benda-benda tajam atau benda-benda kasar benda-benda tajam seperti pisau belati dan gunting dan benda-benda kasar seperti tamparan mantan atau SMS dari mantan lupakan dan beberapa hari yang lalu aku baru saja mengalami kendala dengan handphone yang aku pakai asus handphone 2 yang udah pernah aku review sebelumnya di channel ini juga asus handphone 2 bekas kendala yang aku alami adalah munculnya flare pada setiap foto yang aku ambil pas malam hari gak cuma foto pas ngerekam video juga flare-nya muncul setelah aku telah ah dan aku teliti dan aku cari apa penyebabnya ternyata flare yang muncul disebabkan oleh scratch atau goresan yang berada pada bagian tengah lensa kamera handphone ku scratch yang ada ini tidak begitu besar bahkan cenderung kecil dan halus scratch yang halus dan kecil seperti ini ditimbulkan dari debu-debu kecil, debu-debu mikro yang mengendap di lensa kamera kita kemudian kita lap dan kita gesek-gesek sehingga dia akan menghasilkan baretan-baretan yang kecil juga dan baretan yang halus pertama siapkan terlebih dahulu air air bukan untuk diminum tapi air untuk membersihkan bagian belakang lensa yang kedua siapkan odol dan yang ketiga siapkan beberapa tisu, jangan tisu basah ayo kita eksekusi langkah pertama yang harus kita lakukan ketika ingin menghilangkan scratch atau baret pada kamera handphone kita adalah bersihkan area lensa kamera handphone kita dari berbagai macam kotoran seperti minyak dan debu bersihkan dengan menggunakan tisu yang sudah dicampur dengan air gosok secara perlahan jangan terlalu ditekan karena takut nanti kalau ada debu bisa tambah baret dan yang kedua buka casing belakang casing belakang bisa mengganggu kita ketika mengoleskan odol jadinya belepotan jadi lebih baik kita buka aja dan yang ketiga adalah mencototkan atau menyecrutkan odolnya di tisu sedikit saja lalu kita oles-oles ke bagian lensa kamera handphone kita berikan jangan terlalu sedikit jangan juga terlalu banyak karena yang berlebihan itu tidak baik lalu langkah selanjutnya oleskan dengan cara memutar-mutar searah jarum jam dengan halus dan lembut lalu langkah selanjutnya diamkan selama 15 menit hingga lapisan odol yang kita oleskan mengering setelah kita menunggu 15 menit dan lapisan odol yang kita oleskan mengering bersihkan lapisan odol tersebut menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan air bersihkan lapisan odol tersebut dengan cara agak sedikit ditekan-tekan hal ini mempunyai impact atau mempunyai tujuan agar baret pada lensa menjadi hilang kemudian bersihkan secara merata dan ulangi proses tersebut hingga keseluruhan bersih dan tidak meninggalkan sisa dan dan kuala scratchnya hilang dan hasil kamera bisa kembali ke seperti semula seperti waktu pertama kali kita beli dan seperti baru lagi dan jika kamu tidak ingin hal yang sudah terjadi padaku menimpa dirimu aku punya beberapa tips yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah tips yang pertama jangan letakkan sembarangan hp kamu karena debu sekecil apapun bisa bikin scratch yang halus sama seperti yang sudah terjadi padaku langkah kedua lindungi ponsel kamu dengan hard case hard case selain melindungi ponsel kamu dari berbagai macam benturan hard case juga bisa melindungi ponsel kamu dari berbagai macam goresan terutama goresan pada bagian lensa kamera ponsel kamu karena space yang ada dari hard case ke lensa kamera cukup-cukup tinggi sehingga aman sekali ketika kamu meletakkan smartphone kamu sembarangan yang ketiga jangan pernah sekali-kali menaruh hp kamu di saku celana yang ada kunci, logam, uang recehan, pisau, granat, dan sebagainya karena bahan barang-barang yang tajam-tajam itu jangan nanti bisa barat-barat malah lebih parah lagi jika lensa kamera handphone kamu berembun sebaiknya lakukan langkah ini dengan cepat yaitu merendam ponsel kamu ke dalam beras minimal setengah hari maksimal satu hari untuk menghilangkan embun dan karena sifat beras menerap kelembaban dan menerap air dan yang langkah terakhir jika masih berembun beri udara hangat agar embunnya hilang tapi jangan kayak gini ya oh my god selamat menikmati